sekarang nomor enam ya tulislah sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan nah ini kita pertama biar enak nyeketnya itu pakai diagram panah dulu ya ini antara fungsi A ini adalah anak dan U ini adalah usia ya saya mulai dari yang pertama kenapa saya pilih ini karena setiap anak pasti punya usia dan setiap anak itu usianya itu unik ya jadi beda-beda mungkin sama kalau kita bikin tidak detail ya nggak masalah jadi ini apa saya bikin usianya itu anak SMP kelas 8 ini rata-rata mungkin 14 ya ada yang 15 mungkin ada yang anak kelas 16 misalnya ya jadi misalnya yang pertama yang pertama itu Ali Ali ini saya sendiri ya waktu SMP dulu ya SMP kelas 2 saya umur 14 jadi masuk sini ya Oke mungkin ada teman saya mungkin ya yang lain Berto misalnya karena Berto ini ini asal ya enggak kalau ada yang namanya sama maaf Berto ini misalnya karena eh pernah naik 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 kelas dua kali misalnya ya waktu SD dulu ya sakit-sakitan maka dia sekarang umurnya 16 disini kemudian ada Charlie Charlie ini umurnya lebih tua karena lebih tua setahun dari saya misalnya misalnya lebih setahun lebih tua dari Ali ya ini umurnya adalah 15 ya ini orangtuanya eh waktu daftar nggak segera daftar akhirnya didaftarkan tahun depan ya Bapaknya ini Charlie van Houten ini kebanyakan sensor nah ini dito itu misalnya seumuran dengan Ali sini nah umurnya sama-sama 14 nah ini kalau kita mau jadikan pasangan berurutan ya ini seperti ini tulislah sebuah contoh fungsi ya ini kenapa kok ini sebut fungsi dulu saya jelaskan ya ini disebut fungsi karena domain daerah asal ini semuanya memiliki pasangan ya tidak ada yang jomblo disini semuanya punya umurnya masing-masing nggak ada yang nggak memiliki umur kemudian nah umurnya itu cuma satu ya dipasangkan itu satu nggak mungkin Ali ini umurnya 14 sekaligus 16 mungkin ya jadi eh yang seperti ini adalah fungsi sekali lagi ini ini kenapa disebut fungsi yang pertama karena domain semuanya memiliki pasangan dan dipasangkan yang kedua dipasangkan sekali ya sekarang kalau kita mau jadikan pasangan berurutan ya jadi akan menjadi seperti ini Ali koma 14 kemudian Berto koma 16 kemudian ada Charlie koma berapa tadi Charlie 15 dan di itu ya ini adalah 14 ini ada komanya ya kurung tutup kemudian kurung kurawar baik ini bahasa untuk nomor 6 ini kemudian ini bahasa untuk menonton kini tersebut itu saya saya beberapa bata kali ini selamat menikmati